Mantap bro, tanaman pisangnya mantap Keluar nih daunnya, udah bagus Disini saya menggunakan jarak tanam 3x3 Yang dimana tujuannya untuk kedepannya bisa ditanami dengan rempah-rempah tahunan Seperti cengkeh, kepala, dan lada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Khususnya petani pisang Sekarang saya lagi berada di kebun pisangku Kebetulan hari ini hari Minggu Tepatnya di sore hari Dan rencananya saya ini pengecekan penanaman kemarin awal Juni Dan kalau yang ini penanaman dulu Bisa dilihat nih ada jenis pisang nangka dan pisang kapas Kalau yang ini pisang kapas Bagus pertumbuhannya Dan sudah keluar buah Nah kalau yang ini bisa dilihat Ini baru penanaman kemarin yang awal Juni Oke bisa dilihat Sambil kita jalan-jalan Untuk berbagi ilmu Berbagi pengalaman saja ya teman Nah ini bisa dilihat Ini anakannya banyak Nah ini siap dipindah tanamkan Untuk kalian yang Mau bibitnya bisa Dicek nanti di deskripsi di YTS saya Ini batangnya Kalau pisang kapas Bagus nih Penampilannya Bagus Kalau dilihat dari samping Buahnya Bagus Mantap Jangan lupa ya teman Like, share, komen, dan subscribe Supaya video ini Atau channel ini Berkembang Kita sambil jalan-jalan Nah yang ini Pisang Mangka Mungkin sebentar lagi Bakal keluar buah Ini banyak Nah yang ini sudah keluar 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 Buahnya keluar Wih mantap Kebetulan sore hari ini Cuacanya cerah teman Nah kalau yang ini pisang kapas Ini luasnya teman Satu hektare Dan rencananya Musim depan Musim penghujan depan Saya akan dipenuhi dengan pisang Satu hektare penuh dengan pisang Kita lanjut Melihat yang di bawahnya Dan ini Sebagian kemarin saya nanam cabai Cabai Dan kebetulan harganya Mantap Mantap Murah Dan di sampingnya Ini adalah penanaman jagung Ini belum dipanen Kita lagi sambil jalan-jalan Nah kalau yang ini Yang tadi saya jelaskan Ini penanaman Awal Juni kemarin Ditumpang sari Sama kacang hijau Alhamdulillah nih Bagus ya Tanaman hijaunya bagus Nah untuk teman-teman Kalau yang mau menanam pisang Bagus juga ditumpang sari Dengan kacang hijau Sambil menunggu pisangnya Yang besar Tadi saya barusan ini panen Panen jauh kapas Takpal atau Bahasa Indonesia nya pisang kapas Nah dan yang ini Rencananya akan saya panen juga Kalau yang ini pisang nangka Lanjut Nah dan ini Yang penanaman awal Juni Sudah bagus Sudah keluar nih daunnya Sudah bagus Disini saya menggunakan jarak tanam 3x3 Yang dimana tujuannya untuk ke depannya Bisa ditanami dengan Rempah-rempah tahunan Seperti cengkeh Pala Dan lada Dan lainnya Dan untuk musim Hujan depan Kira-kira bulan November Nanti Saya akan rencanakan Ini tanam kacang tanah Bisa ditumpang sari dengan jahe Dan lainnya Ini bagus sekali Ini Tumpang sari dengan kacang hijau Ini bagus pertumbuhannya Mantap Serempak sekali Lumayan luas ya teman Tumpangnya mantap Selamat menanam untuk teman-teman Yang suka budidaya pisang Atau pertaniannya lainnya Dan bisa sharing Di nanti di kolom komentar Di bawah Oke Sekian Penjelasan dari pisang Dan tumpang sari lainnya Selamat sukses Sehat selalu Dan tentunya berkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton